Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Baiklah sobat catur semuanya Pada video kali ini saya akan membagikan Partai catur yaitu antara Balasopiuri versus Paul Keres Pertandingan ini terjadi di Tallinn Pada tahun 1973 Kita langsung saja ke permainannya Sekarang juga Let's go Balasopiuri Memegang bidak putih Dan Keres Paul Memegang bidak hitam Balasopiuri Memulai permainan dengan peon E4 E4 Dibalas dengan peon E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah B5 Rai Lopez Rai Lopez Pion A6 Gajah A4 Kuda F6 Rai Lopez Morphe Defense Dan balasopiuri Rokade di sayap raja Gajah B5 Gajah E7 Gajah E7 Benteng E1 Pion B5 Menyerang gajah Gajah ke B3 Pion D6 Pion C3 Gajah E5 Dan Gajah B7 Gajah B7 Gajah B7 Kuda ke D2 Gajah F6 Kuda D mundur ke F1 Kuda C mundur ke E7 Gajah B5 Gajah B5 Gajah mundur ke C2 Kuda ke H4 Menantang kuda F3 Kuda makan kuda Gajah makan kuda Pion D makan pion E5 Pion D makan pion E5 Kuda mundur ke E3 Gajah G5 Menteri E2 Pion C4 Benteng ke D1 Mengepin kuda Gajah C6 Benteng D6 Menyerang gajah Dan disini Paul Keres terlebih dahulu Gajah gelap makan kuda Gajah gelap makan gajah Menteri ke C7 Melindungi gajah Sekaligus menyerang balik benteng Benteng A Ke D1 Melindungi benteng Benteng F Ke E8 Pion B3 Pion C makan pion B3 Gajah makan pion B3 Kuda mundur ke F8 Menteri ke H5 Menyerang pion F7 Dua kali Benteng ke E7 Gajah G5 Menyerang benteng Benteng ke E6 Gajah ke D8 Menyerang menteri Menteri ke B7 Gajah terang makan Benteng di petak E6 Kuda makan gajah Kuda makan gajah Pion A5 Pion H6 Menteri makan pion E5 Pion B4 Pengarmanan pion ya Pion makan pion Gajah Ke A4 Menyerang benteng Menyerang benteng Namun disini Balas Sofiori terlebih dahulu Benteng ke B6 Menyerang menteri Menteri ke C8 Jawaban terbaiknya Menteri menurut analisis Seharusnya ke A7 Dengan tetap benteng dan kuda Menyerang gajah Tapi disini Paul Keres membawa menterinya ke C8 Benteng D3 Kuda makan gajah Benteng ke G3 Ancaman sekakmat Menteri makan pion G7 Dan disini Paul Keres merespon dengan pion Ke F6 Menyerang menteri Dan Balas Sofiori Terus Melancarkan serangannya Yaitu dengan mengorbankan benteng Makan pion G7 Sekak Pengarmanan diterima Raja makan benteng Menteri makan pion F6 Sekak Raja ke G8 Menteri ke G6 Sekak Raja ke F8 Raja ke F8 Benteng Ke F6 Sekak Dan setelah benteng ke F6 ini Paul Keres Menyerah ya Kalau dilanjutkan Kalau dilanjutkan Raja Ke E7 Karena kalau ditutup dengan kuda langsung mati ya Menteri Ke G7 Sekak Ditutup dengan kuda ke F7 Benteng makan kuda Sekak Raja Ke D6 Menteri ke D4 Sekak Ini lari kemana aja Sekak mat dalam satu langkah ya Lari Ke E6 Menteri akan ke F6 Sekak mat Dan lari Ke C6 Menteri akan ke C5 Sekak mat Baiklah Somba catur semuanya Kita kembali ke analisa Dimana tadi Balas of Fury Mengorbankan bentengnya Dengan makan pion G7 Sekak Dan pada permainan aslinya Benteng Diterima ya Dan bagaimana jika Pengorbanan benteng ini Tidak diterima Melainkan Raja Ke H8 Maka benteng B Makan pion F6 Menteri ke C1 Sekak Raja ke H2 Raja makan benteng Dan menteri Ke E7 Sekak Ditutup dengan kuda ke F7 Benteng makan kuda Sekak Raja ke G8 Benteng ke G7 Sekak Raja ke H8 Benteng ke H7 Sekak Raja ke G8 Dan menteri Ke F7 Sekak mat Ternyata dalam jawaban itu pun Tetap Sekak mat ya Mengorbanan benteng yang cukup keren Dari Balas of Fury Terima kasih Sebuah catur sudah menonton Mohon maaf jika ada salah-salah kata Gen Uda Sumus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutat M notifications Tentang 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 Terima kasih telah menonton